Halo, KoFriends. Di sini ada pertanyaan. Perhatikan gambar berikut. Pasangan segitiga yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita kerjakan sama-sama yuk. KoFriends masih ingat, kan? Bangun datar yang sama dan sebangun disebut juga dengan kongruen. Di mana kongruen adalah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di mana yang dimaksud dengan sisi adalah garis lurus atau langkung pada tepian bangun datar. Lalu, sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Selanjutnya, KoFriends masih ingat, kan? Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sekarang kita perhatikan pada masing-masing gambarnya, ya. Di mana pada segitiga P di sini merupakan segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, maka panjang kedua kakinya di sini sama, begitu juga dengan besar sudut pada kakinya di sini sama besar. Kemudian, untuk yang kedua terdapat segitiga kaki yang merupakan segitiga sama sisi. Di mana jika kita perhatikan, pada ketiga sisinya terdapat garis 1 yang menunjukkan bahwa panjang ketiga sisinya di sini sama, sehingga besar sudut ketiganya juga sama, yaitu 60 derajat. Kemudian, untuk segitiga yang ketiga merupakan segitiga siku-siku. Di sini jika kita perhatikan, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Lalu, untuk kedua sudut yang lain, besarnya berbeda. Dan yang terakhir adalah segitiga S yang merupakan segitiga sama sisi. Di sini juga dapat kita perhatikan, KoFriends, bahwa ketiga sisinya sama panjang. Begitu juga dengan ketiga sudutnya sama besar. Sehingga dari sini dapat diketahui, KoFriends, pasangan segitiga yang sama dan sebangun adalah Ki dan S. Karena segitiga Ki dan segitiga S sama-sama merupakan segitiga sama sisi, sehingga memiliki panjang sisi yang sama dan juga sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dari sini diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut yang benar adalah B. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih. Mudah kan KoFriends? Tetap semangat belajarnya ya!